ini teman-teman subscriber kalau mau bisa hubungi kemana langsung aja ke alamat Facebook ya abis matrik ya Oke iya Terima kasih. oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya TB Kicau kali ini kita ada di Majalengka tepatnya di gantangan MBC eklusif pet dnr kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan yang tidak asing lagi dengan pak obosmetrik yang punya mau cucak hijau, joro, sama bulldozer nah ini diorangnya halo om bos, gimana apa kabar kita selamat dulu sekarang bawa burung apa nih bulldozer burung cak hijau, bulldozer ya saya mau tanya-tanya boleh gak bagi-bagi sedikit settingan lah boleh yang dibawa aja ya kita sekarang bawanya bulldozer ya om bosnya settingan hariannya itu gimana setting hariannya seperti biasa seperti kayak umumnya pagi jemur pagi jemur mandi angin-angin terus perodong sore mandi jangkrik angin-angin terus kalau udah beres kering diperodong lagi rutin rutin tiap hari kalau pagi itu jemurnya berapa lama kira-kira itu ya sekitar kalau jam 8 ya mungkin saya sampai jam 10 lah karena saya tidak menggunakan umbaran kalau tidak menggunakan umbaran apakah akan birahi atau emosi itu gimana itu kalau pas saat digantang ya tidak asal kita konsisten mandinya sering pagi sore kalau gak sempat sore saya malam itu karena ya sama sibuk kerja jadi kalau pulang malam ya mungkin sesempatnya paling malam itu aja perawatan hari yang saya dengar katanya om bos punya racikan atau ramuan apa itu ya itu ramuan jorojos namanya alhamdulillah saya sudah bertahun-tahun memakai dan alhamdulillah juga hasilnya sudah saya rasakan dan nikmati dan aman tidak ada efek samping justru lebih bagus untuk burung cucak hijau iya lupa ya sekarang gak dibawa ya contohnya ya gak dibawa ada juga gak gak pakai label jangan pahala ntar kita gampang tarnisut di belakang-belakang jadi kan soalnya kan kalau di dunia cucak hijau khususnya daerah majalengka joro sama bulldozer kan udah tidak asing lagi ya nah alhamdulillah kali ini saya bertemu dengan pak obos soalnya banyak netizen atau subscriber yang nanyain tolong dong wawancara pak obos metrik saya pengen tahu rawatannya cucak hijau yang terutama itu joro sama bulldozer kan itu burung andalan ya kalau bulldozer sekarang di gimana itu apanya gak dibawa sekarang joro ya saya lupa ya kalau joro ya masih ada itu ya sedikit ekornya ya ekor masih dorong paling minggu depan maksimal maksimal saya ganteng saya bawa makasihan kalau dibawa nanti takutnya burunya jatuh lagi kalau gak salah disini berarti sekarang main itu ya liga cucak hijau ya baru sekarang baru sekarang ya baru sekarang karena kemarin muli jadi gak bisa ganteng paling sekarang misalnya kesibukan kerja ya oke bagi teman-teman subscriber barangkali yang mau lihat jamu jorojos bentuknya gimana lihat dulu bos saya melihat sama udah ketindul ini burungnya nih oh ini bulldozer ya oh ini pakai ya ini berarti kalau udah pakai jorojos gini ini kan cuman jorojos ya ini kan cuman air poti apakah enggak capek tubuhnya atau enggak pakai buah-buahan pisang papaya sekarang kan mupas mau kan iya karena emang pisang gak dimakan karena lebih enak minuman jorojos ini daripada pisang tapi setelah pulang setelah ganteng nanti normal lagi justruh ini penambah stamina jadi gampang bongkar ya udah enggak enggak perlu lagi pisang enggak perlu buah-buahan ya enggak enggak udah ini aja jadi cuma ini ini jorojos mena lihat carung labelnya yang ada ini makan buat ganteng gitu ya ini teman-teman subscriber kalau mau bisa hubungi kemana langsung aja ke alamat facebook matrik ya oke kalau masalah rawatan harian sama itu mah berarti ntar aja kita lain kali soalnya pasti sekarang kan mau ganteng ya kita lain waktu oke terima kasih bong bos sama siap pepe assalamualaikum assalamualaikum salam hehehe